Market saham Asia melemah pada perdagangan hari Rabu. Lockdown, virus corona di Eropa dan potensi kenaikan pajak di Amerika ini menekan selera dari risiko dan memicu investor mencari sekoci pengamanan. Indeks acuan pasar regional Asia mengecewakan di bulan Maret setelah menguat beruntun dalam 5 bulan terakhir. Pelemahan ini seiring aset berisiko sebelumnya yang dipicu ketakutan terhadap inflasi yang naik lebih cepat dari perkiraan akibat kebershasilan vaksinasi dan simulus fiskal yang masif di Amerika Serikat. Pelarian investor ke sekoci aman menekan harga komoditas meskipun harga minyak mentah sempat naik tipis pada hari Rabu seiring bergening hunting. Tetapi kenaikan harga dibatasi oleh lockdown di Eropa dan kenaikan stok minyak mentah di Amerika Serikat. Pemirsa harga minyak melambung sekitar 6% pada Rabu setelah sebuah kapal kandas diterusan Suez dan kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat menghambat pengiriman minyak mentah yang memberikan dorongan harga setelah penurunan selama seminggu terakhir. Minyak mentah berjangka brand patokan internasional menetap di 64,41 USD per barrel naik 6% setelah jatuh 5,9% pada sesi sebelumnya. Sementara itu minyak mentah berjangka WAC Texas Intermediate atau WTI patokan Amerika melonjak 3,42 USD atau sekitar 5,9% menjadi 61,18 USD per barrel setelah kehilangan 6,2% pada sesi selasa. Kita lihat update dari pembukaan bursa Asia ini seharusnya menjadi acuan ya pembukaan IHSG pada pagi hari ini di mana Nikkei Jepang sudah dibuka menguat 0,72% kisarannya 28,609. Kospi juga sudah dibuka sekitar 0,1% penguatan di level 2,998. Hang Seng dibuka melema 2,03% 27,918. Slate Times pengembukaan ya menguat juga 0,05% di level 3,133 atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kalau dari Asia rata-rata dibuka menguat IHSG penutupan kemarin pemirsa kami review sedikit ya bergerak di teritori pelemahan di mana pada hari Rabu ditutup turun 1,54% atau 97 poin ke posisi 6,159. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!